Ini ada pertanyaannya teman-teman, kapan sih dok, kalau saya mengalami gejala depresi, saya bisa langsung ke psikiater atau perlu ke dokter umum dulu gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman ke dokter umum dulu, itu biasanya dikenali dulu tuh, di eksplor gejala depresinya. Apakah memang penyebab gejala depresi itu memang murni, fungsional atau psikologis karena depresi aja. Atau barangkali ada penyebab lain, misalnya penyebab fisik, kondisi teman-teman, misalnya ada kondisi hipotiroid yang gejalanya menyerupai depresi. Jadi, pada dokter umum mungkin itu disingkirkan dulu ya, penyebab-penyebab lain dari depresi itu tadi. Kemudian, misalnya teman-teman kalau ke dokter umum, itu biasanya diberikan obat-obatan untuk penata laksanaan depresi yang masih pada tahap dasar, teman-teman, atau basic gitu. Dan, kalau psikoterapi yang diberikan pada dokter umum, biasanya suportif aja. Jarang yang lebih advance, seperti CBT, dinamik, atau sesuatu yang memang diperlukan untuk resolusi konflik jangka panjang dari teman-teman. Sedangkan, kalau ke psikiater itu, dia lebih memahami atau lebih mengidentifikasi mental health teman-teman depresi, terutama itu kondisinya lebih dalam lagi. Obat-obatannya pun tentu lebih advance atau lebih beraneka ragam dibandingkan di dokter umum ya, teman-teman. Dan, psikoterapi yang diberikan juga jenisnya macam-macam tergantung dari klinis teman-teman. Jadi, nggak masalah mau kemana dulu. Terima kasih telah menonton!